Halo, bertemu lagi di Debarra Channel. Kali ini Debarra akan membahas tentang hasil pertandingan terbaru setelah jadwal terbaru untuk Ligue 1 Perancis atau Liga 1 Perancis. Di Ligue 1 sendiri, hasil pertandingan tadi malam adalah Paris Saint-Germain yang kalah 1-2 dari nantes. Hasil itu membuat persaingan di papan atas Liga Perancis semakin menarik. Langsung saja kita lihat hasil pertandingan terbaru selain PSG yang kalah dari nantes, juga ada Monaco yang bermain imbang tanpa gol melawan pemuncak kelasmen Lille. Sementara Rennes bermain menang 1-0 atas Strasbourg serta Lorieng yang menang atau yang imbang 1-1 melawan Nis. Lenz imbang 2-2 melawan Metz dan Dihon kalah 1-3 dari Bordeaux. Sementara itu, Names imbang 1-1 melawan Montpellier serta Marseille menang 3-1 atas Brace. Sementara itu, di jadwal terdekat di Liga Perancis tanggal 20 Maret nanti, Nis akan bermain melawan Marseille kemudian Metz melawan Rennes, Lille melawan Names dan Strasbourg melawan Lenz serta Brace melawan Enger. Sementara Dihon melawan Rennes dan Montpellier melawan Bordeaux. Sementara itu, di kelasmen sementara Liga Perancis Lille masih memimpin puncak kelasmen unggul 3 poin atas Paris Saint-Germain dimana Lille mengumpulkan 63 poin dan PSG mengumpulkan 60 poin. Nilai PSG sama dengan Lyon yang juga 60 poin. Sementara di peringkat 4 ada Monaco, 4 poin di belakangnya serta peringkat 5 ada Marseille dengan poin 45 atau jauh tertinggal dari peringkat 4 Monaco. Kita langsung ke urutan 3 terakhir atau yang berada di zona deragasi. Nantes di peringkat ke-18 dengan 27 poin, Nims dengan 26 poin, dan Dihon dengan 15 poin. posisi Nantes dan Nims masih bisa mengejar posisi Lorieng yang berada di peringkat ke-17 dengan 28 poin atau hanya bersilisih 1 poin dari Nantes dan 2 poin dari Nims. Demikian hasil pertandingan Liga Perancis terbaru sampai bertemu di hasil pertandingan berikutnya.